Oh jadi biasanya Bapak kerja apa Pak? Tani Oh tani disini ya Ya mungkin Pak untuk sekarang ini Kemarau Pak ya Cukup panjang juga Sehingga Sawahnya garung Pak ya Gak bisa ditanam Pak Karena mungkin Untuk wilayah ini ya Kemarau yang begitu panjang Tidak bisa digarap Saudara sawahnya nih Sehingga mungkin tadi saya pas waktu kesini Bapaknya lagi istirahat ya mungkin Gak ada kerjaan Pak ya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saudara aku Kali ini kita berada di kampung Sibanting ya Desa Mekargali Kecematan Sikalongkulon Kabupaten Sianjur saudara Nah saudara ya di depan ada rumah Warga ya Saya lihat dari kejauhan Tapi Untuk Jalannya Nah kita lihat-lihat dulu ya Kedepan Mungkin ada jalan untuk masuk ke Bawah sana Saudara ya Masya Allah Dan untuk Sejarahnya Alhamdulillah Ini sudah Dicor Saudara ya Dan untuk Restriknya juga Alhamdulillah Restriknya sudah ada Masya Allah Nah kita akan Melewati Sini Saudara ya Wah Salah jalan lupanya Nah Lupanya kita lewat sini Saudara ya Hanya ada Jalan saudara Masya Allah Saudara ya Ini Karena mungkin ini Kemarau yang begitu panjang Saudara ya Sehingga Ini sawah Saudara Namun sawah ini Tidak bisa Digarap sama sekali Nah ini ya Sudah pada Retak-retak Saudara ya Karena Sudahlah mati Tidak turun Hujan Saudara Wah Saudara ya Ini sawahnya Benar-benar Garung Tidak bisa Digarap Saudara ya Nah ini ada Akses listrik Saudara ya Ada jalur listrik Tuh Nah berarti Ini Akan menuju Ke Rumah Warga yang Berada disana Saudara ya Insya Allah Hmm Retak-retak Saudara ya Nah kita ikutin Jalur Listrik Saudara ya Biar kita Tersesat 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 Kita ikutin Benar ya Nah ada Mungkin dua rumah saudara ya Nah kita akan samperin ke Depan sana saudara ya Allah Aduh Aduh Nah Aduh ada puyuh Ada burung puyuh nih Rupanya disini Sarang puyuh ya Mungkin ada telurnya saudara ya Soalnya disini Tadi puyuh Tidak ada Tidak ada telurnya Kita akan langsung Menuju ke rumah Yang berada di bawah saudara ya Asya Allah Nah saudara kuya Untuk daerah Kampung ini Nah lihat nih ya Ini rumahnya Sangat berjauhan saudara Ayo lihat ya Ini benar-benar Sangat berjauhan Namun sawahnya Cukup luas juga Saudara Dan mungkin karena ini Kemarau panjang Saudara Akhirnya Sawahnya Terbengkala ya Tidak ada akhirnya Nah Apaan ya Asya Allah 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 Ini ada rumahnya Ini ada rumahnya Tapi bayaman banyak ya Assalamualaikum 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 Bu Damang Bu Burjunan Bu Bukan Habutan Bu Asya Allah Pak Damang Pak Pertanyaan Serhat Rami Pak Kawarga Tidak Pak Bapak Belum ke kebun Pak Belum ke kebun Masya Allah Ya Tidak ada kebun Bapak Oh Tidak punya kebun Tidak 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 ada di kebun Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Adi Bapak Asli Tidak Di sana Pak Ya Di mana Asli Bapak Asli Bapak Di mana Tidak Tidak Taramano Oh Mohon Toslami Tidak Bapaknya Tos 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 Berapa tahun Pak Sepuluh tahun Dua puluh Oh Iya Oh Jadi Bapak Bukan asli orang sini Disini sama Istri Sama Berapa anak Bu Empat Empat Alhamdulillah Asya Allah Adi Tidak Sama warga Bu Warganya Sama Raja Sama Raja Tidak Di mana Tidak Di daerah Duka Entah ibu Tidak Duaan Tinggal Sama anak Dua Anak Dua Sama itu Suami Tidak 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 Panjang 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 Sehingga Sawahnya Garung Pak Tidak Bisa Ditanam Pak Karena Mungkin Untuk Wilayah Ini Kemarau Yang Begitu Panjang Tidak Bisa Digarap Saudara Sawahnya Sehingga Sehingga Mungkin Tadi Saya Pas Waktu Kesini Bapaknya Lagi Istirahat Ya Mungkin Tidak Ada Kerjaan Pak Ya Kan Kalau Kita Ngebun Juga Tidak Ada Air Jadi Percuma Buang Buang Uang Buang Tenaga Juga Juga Pak Ya Oh Ngomong Ya Sarang Pak Ano Pak Ano Ibu 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 Sumi Pak Ano Itu Ibu Sumi Ya Istrinya Nah Ini Dapurnya Saudara Ini Ada Tungku Ini Tungku Biasa Keluarga Pak Ano Masak Disini Saudara Ya Pano Pamiti Dia Ngalas Cahaya Kamana Pano Wow Yau Ini Keluarga Pak Ano Ini Ngambil Airnya Ini Katanya Ke Cabai Berapa Kilo Pak Ano Dari Sini Ke Cabai Pak Pano 4 kg Oh 4 kg Oh jadi Pak Ano Setiap hari Ngambilin air Ke Cabai Jaraknya 4 kg Uh Jauh Pak Di sebelah mana Pak Di sebelah sana Sebelah sana ya Emang gak nyelang Pak Kenapa gak nyelang Pak Gak punya modanya Tidak punya modanya Tidak punya modanya Tidak punya modanya Jadi harus punya selang ya Jadi untuk mengalirkan air disini harus punya selang Tapi ini cuma kemarau aja dong ya Bu ya Kalau musim hujan ini airnya ada disini Ada Dimana biasanya kalau musim hujan airnya Di sawah apa ngambilnya Di Itu Di kali Oh di kali yang tadi itu ya Yang kita lewati Bosan Dari situ diselang sini Pakai 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 selang Plastik Kalau Ya Kalau Ya Nanean Si hujan Oh Jadi Nanean Ataupun Kalau musim hujan Biasanya Nampung air hujan Buat Kebutuhan Oh Jadi kalau Buat Pinum itu Ngambil air hujan Disimpan dulu Air hujannya Beberapa hari Mungkin ya Ditampung Lalu dipasak Itu rasanya Gimana Kalau air hujan Diminum Enak Bu Enak Enak Mungkin Udah biasa Buat ibu Nah ini Saudara ya Perlu diketahui Ini adalah rumah Bukan Saung Ataupun Tempat Mangkalan Ini asli rumah Keluarganya Pak Ano Tinggal Di sini Saudara ya Beda lagi Kalau Tempat Mangkalan Ataupun Saung Cuma Sekedar Beristirahat Ketika Bertani Kalau ini Rumah Permanen Buat Keluarganya Pak Ano Saudara ya Buat Empang Empang Ataupun Kulah Namun Mungkin Ini Rumah 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 Supaya Ini yang Yang pertama Bu Yang ketiga Yang ketiga Yang itu Yang laki Yang paling kecil Jadi berapa Semuanya ibu punya anak Punya anak Empat Semuanya lima Yang satu Meninggal Yang pertama Yang kedua Udah punya anak Menikah Yang ketiga Udah punya anak Udah kawin Ini yang ketiga Dan yang keempat Disini Pak Aku nama juga Bingung Pak Aku nama juga Bingung Kurang mungkin Bapak Kedah di toel Kedah Kedah Rada Tarik Nyaman di toel Kakak Rada Gitu Lain Bapak juga Bingung Bapak Bingung Bapak Jadi Ya Pira Agis Sudah bingung Bapak Saru Saru Abaye Itu Masalah Duit Aduh Ini Apa Ini Itu Apanya Yang 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 Enggak Kerja Pak Yang Kerja Juga Sekarang Cari Duit Susah Pak Sekarang Umur Berapa Tahun Pak Kira Lebih 45 Oh 45 Berarti Tahun 78 Lahir Apa 80 Lahir 7 Hiji Berarti 52 52 Ya kan 52 7 Hiji 2 Hiji 52 Kalau Ibu Lahir Tahun Berapa Tahun Tahun Tiga Eh Tahun 79 Oh 79 Hmm Hmm Terima kasih telah menonton 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 Nah ini juga Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Halo doma Halo doma Halo doma Halo doma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo pola doma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk melihat nasib Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak kalau ini kan musim kemarau Pak Emang rumput ada Pak kayak gini Pak Soalnya kan garing Pak mungkin Biasanya kemana Pak Kenapa enggak merah kambing aja Pak Bukan domba Kambing kan daun nangka ini kan bisa dimakan Kalau kambing kan identik Lebih rakus ya Kambing mah beda sama domba Kambing menangka Kalau kambing ini daun nangka juga dimakan Lain lagi dengan domba yang barusan kita lihat Kalau domba cenderung makannya lebih apik ya Lebih apik makannya kalau domba Kalau kambing ini kayak macam daun nangka Daun cingkri juga Pak Iya dimakan ya Kalau istrinya kemana Pak Ngarit kalau nama nama Oh sama Jadi istri Bapak juga sama Pak Ngarit Pak Pak itu gadung Pak di mana Pak Jadi mungkin ketika Bapak Ngarit mungkin ketemu dengan gadung di Gali Dari gadung Pak itu ayam melak Pak Kalau tanaman gadung seudaranya tanaman liar Jadi tidak ada yang nanam Jadi hidupnya gadung itu di gunung-gunung ya Pak ya Itu pun tidak ada yang nanam Di gunung mana? Gunung Semung Gunung yang mana Pak? Gunung Kerun Gunung Kerun Pak ini ada sodako ya dari hamba Allah Pak ya Buat Bapak disini mudah-mudahan bermanfaat Pak ya Maka Pak Maka abdi Pak Amitullah Pak Maka assalamualaikum Pak Amin 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 Maka bernasam mana Bapak? Badi Wih Maka assalamualaikum Pak Assalamualaikum salam Ya oke sodaraku ya Alhamdulillah Satu rahmi dengan warga kampung Cibanteng ya Cibanteng ya Alhamdulillah semua warganya ramah ya Alhamdulillah kami telah menyalurkan donasi buat keluarga Bapak ini dan Bapak yang tadi berada di bawah sana sodar ya Oke sodaraku cukup dulu pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bersama saya Cip Usman Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah